Unjuk rasa warga menolak perusahaan bongkar muat di perusahaan pertambangan nikel di Molawe, Kabupaten Konawe Utara, berakhir ricuh. Masa yang memaksa masuk lokasi tambang dihalangi pihak keamanan. Adu jotos dan saling dorong tak terhindarkan saat masa dari Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah bentrok dengan petugas keamanan. Masa memaksa masuk lokasi pertambangan perusahaan tambang nikel di Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Masa kecewa dengan pihak perusahaan yang mempekerjakan karyawan dari luar terkait bongkar muat di perusahaan tambang nikel sehingga dianggap tak memperhatikan warga lokap. Pihak perusahaan berjanji akan melakukan rapat bersama direksi terlebih dahulu agar aspirasi yang disampaikan dapat dipenuhi. Untuk bongkar muat di wilayah Iyuk, dalam hal ini jatuh cinsanya diambil di luar luar. Bayangkan Pak, kira-kira kalau hari ini teman-teman pemuda pergi di luar untuk komunikasi maukah tidak dikasih. Di mana kita cinta-cinta hari ini mau nampak? Kita makan dobu tiap hari Pak. Mohon maaf Pak, sepuluh malam mau nampak, ke sini kita sekolah datang memancing. Teman-teman semua, nah hari ini tidak dapat informasi, kemudian rumah yang dilegalkan eksternal ada dari luar. Siapa datang ketemu saya, siapa kau saya belah? Ini karena miskomunikasi saja, sehingga kita baru berupaya untuk mengakomodir mereka. Karena ini hanya miskomunikasi saja yang tidak ada terwakilan di antara seseorang ini. Terkait tuntutannya mereka, Bang, bagaimana upaya pihak perusahaan sendiri? Mereka ingin sampai diakomodir. Masa berjanji akan kembali menggelar unjuk rasa jika aspirasi mereka tak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriyono Tameng, AI News melaporkan.